Halo guys, kembali lagi di channel Deral Darian, jadi kesempatan kali ini gue lagi di tempat salah satu breeder Teigu di Jakarta, mungkin ini salah satu-satunya breeder Teigu di sini mungkin, ini dia, gue ada bersama Teigu, ini gede banget nih jumbo ini, ini umurnya udah udah sekitar 7 tahun kata kokonya, jantan, dan sekarang udah bersama kok Tito, ini adalah breeder Teigu ya kok satu-satunya ya, tapi dilihat-lihat dari Facebooknya itu istimewa-istimewa banget ini koleksinya kok Tito nih, jadi ini jantan nih, namanya siapa kok? oh di sini nggak kasih nama sih, soalnya kadang ada yang buat dijual lagi jadi, ah yaudahlah gitu aja, tapi kalau ini, oh ini Teigu pertama? red ya? red Teigu ya? red Teigu udah kecil, udah 7 tahun, ini jumbo sih, tapi ini udah pernah diternasin? udah, cuman nggak berhasil jadi dia, setiap tahun tuh dia kawin terus, cuman nggak tahu lah, eh, telurnya yang, jadi betina yang kawin sama dia telurnya selok, apa, selok terus, gitu, invertil, cuman tahun lagi mau dicoba lagi, cuman memang apa, udah ada beberapa orang yang kayak nawar, kok dijual nggak ini tuh, ya, kalau orang nanya gitu, jual gitu loh cuman, kadang kalau harganya nggak masuk, ya nggak dijual, nggak dijual, soalnya nih, apa, Teigu pertama Koko lah Koko biar adanya kecil, udah sampai gede 7 tahun, ini tahun ke-7 sih, itu ya, kalau harganya cocok ya juga, kalau nggak, ya, udah gitu ya, biar aja, jadi kenangan di sini kalau mau keluarin ini, boleh, boleh, gimana? jadi kalau, kadang orang Teguh suka banyak yang putus, ekornya, itu kayaknya mereka nggak tahu nih, coba kalau lihat Koko tarik ekor aja, nggak bakal putus, tarik kan di sini aja, oh harus dari, mau dia gedenya sampai berat ke 7-6 kg nggak akan putus, berarti tariknya itu harus dari, pangkal, pangkal ekornya ya, kan tuh, iya, ini gede banget loh ini bener-bener, tuh, ini tangan-tangan gua segini, sama pipinya nih, gemes banget, coba kita taruh dah ke sini aja, biar-biar, nih, tuh, gede-bede banget ini guys, ini udah kayak pejantan tagung, mungkin ini, salah satu Teguh yang terbesar yang pernah gua lihat nih guys, gede banget ini, tapi kalau jantan sama betina itu sebenernya, kelihatan ya bedanya ya, kalau Teguh jantan, atal-atal dia punya TV, kalau betina nggak gini ya, Cina nggak ada, di dalam ada betina, cuma nggak mau keluar tuh, Cina. Oh iya, itu kelihatan deh, itu apa kalau itu guys? Ini hybrid, jadi dia itu, F1 dari, F1 itu keturunan pertama, dari hasil perkawinan silang, Jantannya itu pakai kakuan, kakuan black and white Teguh, betinanya red Teguh. Oh, tapi jadinya black and white juga ya? Jadinya nyampur sih sebenernya sih, cuma, kalau dikeluar ini punggungnya coklat, jadi kalau black and white gitu kan, atau kakuan Teguh itu kan harusnya hitam putih, tapi ini udah campuran gitu, kenapa dia coklat punggungnya, seolah red Teguh baby kan pasti warnanya coklat gitu, jadi dia nge-mix kesana, kenapa dia nggak ada warna merahnya, itu kita masih belum tahu, karena untuk nyampurin apa, untuk kawin silangin Teguh, terus kita mau punya anakan dominan merah itu agak susah gitu, nggak mudah gitu, makanya biasanya di Teguh tuh yang udah silangin warna merah, rumus-rumusnya tuh kadang di bule mereka nggak kasih tahu, karena, jadi kayak line breednya khusus mereka gitu, no space, misalnya, oh, gua berhasil nih, ini kawin sama ini gitu, terus keluar merah, dia nggak akan kasih tahu biasanya, biar yang punya cuma dia doang, jadi kita jual, iya betul, tapi uniknya Teguh tuh gitu, dulu orang-orang di Indonesia mungkin kalau kawinin Teguh, dia sejenis-sejenis doang, dia nggak tahu kalau Teguh kawin silang itu sebenarnya bisa dan bakal keluar warna-warna lain, iya benar, iya betul, karena Teguh tuh kalau baby tuh warnanya dia nggak gini ya, nggak gitu, jadi makin besar, iya, terus ini juga sebenarnya dia harusnya nggak semerah ini, ini kata bule tuh, mereka bilang Paraguayan Red, kalau di Indo tuh masuk kata-kata banyakan Argentine Red, kalau Argentine Red tuh masih ada hitam-hitamnya juga lah, ada putih-putihnya sedikit ya? betul, cuman ya, Koko dulu sih belinya labelnya Argentine gitu, cuman di label Retek gue biasa doang, tapi kan Koko tanya sama bule, kok Red punya Koko nggak apa, hampir merah semua gitu, dia bilang kemungkinan besar punya Koko itu Paraguayan, Red Paraguayan tuh cuman kayak beda lokality lah, kayak Biawak kan kadang ada Sumbawa, terus ada Jawa gitu-gitulah, tapi itu yang membedakan ya, apa, warna dan corak-coraknya, iya, tapi bener atau nggaknya, kok nggak tau, karena ini aksil import semua, oh ini import kok, kan jaman dulu, ini kan 7 tahun lalu Mas, belum ada ya, ada yang beri cuman nggak banyak, jadi ini dulu beli dari Savera punya, oh Savera Retek, iya, 7 tahun lalu tapi, keren Savera banyakan yang ngeimport, kalau Teguh dia banyakan ngeimport sih, tapi nggak tau sekarang ya, oke, kita lihat di sana, di ujung sana, lihat ada yang istimewa lagi ya, ini kita taruhin aja nggak kok nih, buka balikin ya, turunin ya, lucu banget ya, gede banget ya, gede banget ya, tapi ini nggak obesitas ya jatuhi kok, enggak ya, sedikit, sedikit obesitas ya, jadi, kalau ngeliat apa, tegu obesitas atau nggak itu, bukan dari perut, dari cara jalan ya, nggak juga, jadi lihat dari pangkal ekornya, kalau dari perutannya, perutnya juga keriput, nggak kayak mau meletus gitu, perutnya juga tuh, kalau dari samping juga, dia nggak gengur terus jalan juga, jadi dari sini biasanya, karena dia nyimpen cadangan makanan itu dipangkal ekor kalau Teguh, jadi kalau dia nggak makin gemuk ya, dia gemuk dipangkal ekor ya, tuh, ntar kok kok balikin dulu ya, ini biasanya kalau Teguh di sini kasih makannya apa? kok kok tikusan aja banyak kan, kalau gua itu nggak ya? enggak, biar nggak susah kasih makannya, kalau di selangseling, nanti dia pemilih makannya, walaupun orang ada yang bilang, harus selangseling lah, suka serah kalian aja, kalau kok kok tiara tuh nggak mau repot soalnya, coba ini mau keluar nggak ya, ini betina, tapi kalau ini betina, ini udah maksimal size, apa bisa gede lagi? udah maksimal, oh kalau betina udah nggak gede ya? nggak seberapa gede mau keluar nggak ya? itu kelihatan tuh, nggak mau keluar, enggak kakuan sama red, jadi patternnya kelihatan tuh pattern kakuan, tapi kalau dikeluarin, punggungnya itu warna coklat, ini nggak mau keluar gitu, tapi nggak ada red-rednya ya? nggak ada, mungkin lebih dominan ke kakuan kali ya? enggak, karena dia baru petulang pertama, jadi persen genetiknya masih 50-50, masih 50% kakuan, 50% red, kalau mau dominan red kan, mungkin harus dikawinin lagi sama red tegu, atau mungkin nanti di silangin lagi, masih belum tahu, ini kan buat coba soalnya, buat tahun ini, ini cuacanya lagi habis hujan, iya kalau nggak ada matahari, nggak ngumpet di dalam, ini mulai-mulai keluar, ini kalau teguh nggak ada matahari, biasanya dia tidur, gerdana nggak aktif, sama kayak ini ya, paranus juga gitu kan, iya mirip-mirip, tapi kalau ada segede gini, udah kelihatan banget deh, perbedaan jantan dengan betinanya itu, kelihatan nggak ada betinanya, terus malahnya juga emang lebih lancip, lebih kecil, lehernya juga lebih panjang dia, ini kan lehernya, betina kan lebih panjang, tadi jantan kan lebih pendek, itu, terus dari bentuk badan juga, nggak kelihatan beda ya, nggak segede gantan, ini udah pernah produksi, baru tahun ini baru saya kawin, ini umur berapa? tahunnya harusnya 2 tahun, jadi betina itu biasanya buat dikawin itu, minimal di atas 1,5 tahun lah, kalau gantan sih, kemarin di bawah 1,5 tahun bisa ya, cuma nggak tahu lagi, kita coba lagi, mau coba di bawah 1 tahun, aku di rumah juga ada tegu, tapi red, satu doang, tapi masih bingung, bedain cowok ke cewe, harusnya di bawah, nanti diajari, oh iya harusnya, sebenarnya, kalau jantan itu, dari pangkal ekor ini, pangkal ekornya nggak ada titiknya, ini betina, kalau jantan, nanti di sini ada titik 2 sepasang, udah dimasukin, nanti yang di sana, coba kita lihat, jadi nggak bakal pahal putus ya, kalau orang nariknya benar-benar, orang nggak tata, di ujungnya ya, narik ujung putus, ujung putus pasti, ini, semuanya kok kok ngambil tegus, kalau di bawah pangkal aja, udah nggak kapal putus, iya, karena di pangkalnya, itu ada alat, ininya ya, semua lah, itu lebih kuat juga tulang-tulangnya, itu kalau nggak ada mataharinya, kumpet lah, kumpet lah gitu, nah ini nih, ini, dari pada basking, cuma ada mataharinya, keluar dari, oh ada tiga sini kok, ada tiga, buka aja sebelahnya, tiga, jadi dua betila, satu dalpan, disini ada apa aja nih kok, ini ada red, dan ada blue, tapi ini bluenya 100% head albino, jadi ini emaknya, dari anakan albino, yang koko udah bikin, nanti ada di atas anaknya, ini bapaknya, ini apa nih, albino, kenapa dia nggak putih, itu udah silang-silangan lah, ini albino apa kok, kok nggak tau sih ya, nah soalnya kan itu hasil import juga, mungkin udah hybrid kali ya, jadi, hybridnya itu, kalau ngeliat dari bule sih, kata mereka sih, kemungkinan besar, ais albino, kemungkinan besar, tapi, bener atau nggak, ya nggak tau lah, soalnya kan hasil ngeimport gitu, kalau nama import kan, kadang labelnya sudah nggak jelas, cuman, coba lihat albino-albino lain, kalau usah putih, iya ini ada hitamnya ya, iya ada hitamnya, terus nanti, kalau udah ke atas, lihat anak-anaknya, campur aduk juga, oh, jadi hasil dari dianya itu, iya, beda-beda ya, beda-beda anak-anaknya keluar, jadi, nggak tau kemungkinan besar sih, udah pasti hybrid, karena kalau nggak hybrid, misalkan, misalkan ini blue albino, kawin sama blue gitu, harusnya keluarnya berblue, kalau nggak ya, blue head albino, cuman gitu doang, tapi ini bisa keluar campur-campur warnanya, kalau usah itu, itu dia, udah 3 gen, oh 3 gen, iya, apa aja itu pak? ada gen blue, ada gen kakuan black and white, sama ada gen red, oh, jadi ice tuh udah, itu ngeliat dari mananya, ada di website-nya bule lah, kayak di website-nya underground reptiles, terus, kayak rose city reptile gitu, yang di luar, pokoknya breeder-breeder di luar, udah ada label-labelnya sendiri, cuman kadang, kenapa kayak anakan Poco nggak di kasih label gitu, Poco bukan jualan, bukan jualan morph juga gitu, kalau jualan, udah, kalian suka, beli, nggak suka, udah nggak bisa beli gitu, kalau prinsip Poco tuh begitu, karena teguh itu, kalau ngikutin label di luar, kita nggak bisa, soalnya, kita tuh udah ketinggalan jauh, morphnya, mau ngejar pun juga, ya, di saat kita udah bisa ngejar, di luar udah keluar lagi, udah keluar jenis baru lagi, mau sampai kapan, kayak ngejarin morph gitu loh maksudnya, dan kalau di bule itu, kalau mereka berhasil bikin warna, misalnya, berhasil ngawin silang nih, teguh baru gitu, keluar warna baru, mereka kasih label sendiri, jadi, nggak ada gunanya, kalau kita, kalau udah, khusus teguh silangan doang ya, maksudnya, mikirin label gitu, susah, soalnya, mereka kadang kasih label sendiri, kayak cherry ice albino gitu, ya dari mana, kenapa dia bisa kasih nama cherry ice albino, kan, dasarnya apa kita juga nggak tau, padahal warnanya juga, harus kalau warna cherry kan agak merah, sebenarnya nggak merah juga, itu, jadi, susah gitu, kalau mau ngikutin sama luar labelnya, jadi, kalau udah silangan, paling sebutnya hybrid aja, gitu, albino gitu ya, itu, karena kan, kalau nggak silangan kan, berlihatan, blue teguh gimana, red teguh gimana, kakuan teguh gimana, black and red teguh gimana, kalau ini udah silangan ya, kalau udah silangan ya, kelihatan, tapi cakep sih tetap, tapi, kalau ini dulu, Koko berarti import ngambilnya ya? import, karena calo juga lah, belinya berarti, udah segini apa? enggak, semua Koko kalau, beli rata-rata banyaknya dari baby, karena kalau mau buat breeding itu, kita harus nentuin, ukuran, terus habis itu harus nentuin, apa ya, proporsional lah, posturnya kayak gimana, jadi kalau kalian beli udah gede, buat breeding sih, malah susah, agak susah, itu kalau menurut Koko ya, mungkin aja, kalau kalian beruntung, dapat yang, apa, ukurannya bagus, terus, postur proporsional, ke breed berhasil, ya bisa aja gitu, cuman, kalau mau lebih amannya, pastinya kalau Koko selalu beli dari baby, terus Koko gedein, emang betul pasti, orang pada bilang, kan, rugi waktu, iya mau gimana sekarang, kalian emangnya, kalau beli adult juga, enggak rugi waktu, kalau Zong, malah rugi duit juga, udah beli adult, terus, enggak bisa ke breed, iya, kan bisa aja malah, sisaan ya, iya, karena kalau udah, kalau udah adult prover, ngapain dijual, udah menghasilin duit, dia dipakai, boleh juga, teguh-teguh indukannya, juga jarang dijual, biasanya, kalau dijual, itu ada tanda tanya, iya, kalau itu kalau menurut Koko ya, ya bisa aja, mungkin butuh duit atau apa, juga bisa gitu, tapi, logikanya sih, kalau emang proven banget, buat apa dijual, mending dipakai sendiri gitu, nah, di sini kok, ini yang jantan yang mana, yang betina yang mana, ini, karena dia albino, enggak seberapa punya pipi, albino sama blue itu, jantan itu enggak bisa segede red tadi, dan teguh yang udah hasil silang-silangan pun, biasanya itu enggak bisa segede, teguh yang belum silang, yang pure gitu, yang sebelum silangan, jadi, misal nanti, Koko berhasil ngebreed, itu kakuan, kakuan tadi, yaitu yang hybrid tuh, kakuan sama red, bisa Koko punya sepasang nih, terus Koko kawinin, kan udah sama-sama hybrid-hybrid, kebreed, bisa jadi anaknya nanti udah enggak bisa segede red teguh yang tadi, karena dia udah silangan-silangan gitu, di bule pun, koko selalu perhatiin, teguh yang udah silangan-silangan pun, itu, ukurannya tuh lebih mengecil, dibandingin teguh yang, apa ya, kayak morph dasar lah, kayak misalnya morph dasar itu kan, si repegu, blue, black and white, kakuan, itu kan masih, yang dasar-dasar, belum silang-silangin, itu jantannya mungkin bisa gede, itu, tapi, kalau yang udah silangan sih, ini, belum pernah lihat gede, ya ini kan juga, enggak gede tuh, tapi ini algino, iya algino, iya oh, dua ini cewek? dua ini betina, oke, masih banget ya, terus kalau orang jual betina, bilang udah sering kawin proven, kalau badannya mulus tuh, bener-bener tuh, karena itu, ntar kita keluarinnya, pasti udah luka-luka gitu ya, pasti hancur kalau pakai kawin, nah, kita tutup aja, tuh, kalau dia udah dipakas pakai kawin, udah pasti ininya begini, karena digigit ini ya, terus badannya juga bakal digigit gitu, rekornya juga, jadi kalau mulus, terus di blam proven, menutup aku sih, enggak mungkin ya, ini, luka ternyata kira ini kokor, enggak luka, enggak bakal hilang, dia juga udah tahun ini 7 tahun, ini settingnya, belum masuk musim panas banget sih, kalau teguh Dalt itu, kalau belum masuk musim panas, biasanya, settingnya begini, lengket semangat, kan lembab dulu, kalau udah kena musim panas kan, kering, kecebur, karena kan ini outdoor kan, berarti kelembapan juga udah ada gitu, makanya teguh Dalt itu lebih bagus, outdoor, kalau indoor agak susah, ada, ada, semua lah, mau dari pertumbuhan, shading, breeding juga, ya walaupun ada aja ya, berhasil, mayoritas sih, rata-rata kebanyakan outdoor sih, di bule juga banyak outdoor, walaupun tetap pasti ada yang indoor, nah kalau teguh ini, katanya, dia tuh kalau gagal shading itu, jarinya bisa putus atau apa, itu bener gak sih, kalau udah gagal shadingnya terlalu parah, karena apa, kalau dia nyangkut di celah-celah kuku gini, kan dia, ketekan nih, teguh kan kalau shading itu kan, berarti dia tambah besar, bener gak, di binatang tuh, pokoknya semua kalau shading itu, pasti ganti kulit itu, pasti dia tambah besar, kalau dia gak lupa, kulit yang lama kering, lumpuk disitu, itu kan dia neken kayak sarap, lama-lama putus mati jaringannya, oh gitu, tapi beda ya sama kayak, reptil lain, reptil lain kayaknya gak separah gitu, iya gak sih? kok kok gak tau sih, kalau gecko sih dulu, kalau gak lupas, jari nya bisa putus juga, kalau gecko, jadi kalau misalnya udah dilihat, kok gak lepas-lepas, harus dibantuin ya? biasanya direndam air hangat lah, kalau gak kadang dijemur, tinggal dilihat aja, dia gak lupas dah kenapa, kayak ini kan masih belum lupas, tapi kan keliatan beda tuh, kontak suaranya, ini karena tau lembab, coklat dan putih ya? iya tau lembab, ya caranya kan ya, kelembabannya pasti harus diturunin, cuman teguh udah outdoor, gak mungkin pakai lampu, mau berapa banyak lampunya, yaudah, nunggu cuaca aja, nunggu cuaca aja, begitu masuk musim panas, nanti ini pasti ngelotok semua, gitu, kalau indoor, ya harus disesuaikan, harus sesuaiin nama lampunya ya, banyak lampu, iya, gantung dia gagal shadingnya, kenapa? kalau dia kekeringan, berarti harus naikin kelembaban, kalau ini kan dia lengket, lembab tuh gak bakal putus, tapi kalau baby itu, kalau outdoor gini, gak bisa, kalau koko, mungkin juve bisa, begitu udah 70-80 cm, mau pindah outdoor bisa, tapi kalau baby pasti, pasti koko gak pernah taruh di outdoor sih, karena runtahan ini ya, flu dan lain-lain, bukan masalah, teguh belum pernah ada teguh flu sih, kalau koko sih, kalau dia kan gak sama kayak biawak, soalnya kan teguh itu masuk lizard, biawak kan paranus ya, koko sejauh ini keliaran teguh 7 tahun sih, gak pernah nemuin teguh pilek, itu di bule pun juga, belum pernah sih, nemuin teguh pilek MBD, iya ada, pilek gak pernah, malnutrisi, atau kekurangan nutrisi juga ada gitu, paling itu doang sih, penyakitnya biasanya dua, sama gagal shedding. Sebenarnya untuk perawatannya, teguh itu lumayan gampang ya? iya gampang, kalau udah gede, dia makan cuma seminggu sekali, atau sebulan 2-3 kali, karena dia gak perlu makan sering-sering, bukan banyak-banyak dia gak perlu makan, ya sering-sering lah, ngapain dia juga, kalau udah gede, dia kan metabolismenya juga pasti menurun, kalau masih kecilkan lebih cepat metabolismenya, itu nih gak ada matahari, makanya begini sih, iya, lemas gitu, ini sheddingnya kekeringan kalau ini, iya, keliatan tuh, kulitnya begitu beda sama bulu tadi, kalau kekeringan berarti ya nunggu lembab, cuma, ya udahlah, nanti juga pasti dia bakal selesai sendiri, kalau yang albino yang tadi itu, udah berapa lama kok? ini baru, paling tahun ini 2 tahun sih, 2 tahun ya? sebaik kita keluarin, udah, dia udah, apa namanya, dan, produksi berapa? baru 1 kali tahun, oh 1 kali, 1 ini ya, 1 kloter ya? iya, teguh kawin 1 tahun, cuma sekali soalnya, tapi dia bisa berapa telur kok? kalau, kalau berapa telur itu, tergantung, gedenya betina ya, pemain sih, dalam telur dapat 42, 42? iya, dari 42 tuh, 7 slag invertil, sisa 35, dari 35, teratas 30, 5 jamburan, sedangnya, sedangnya, lengket, kalau albino tuh, kukunya putih udah pasti, kalau gak keren, gak bakal hitam, kalau yang lain, tetap gak hitam, iya, berarti anak-anak yang di atas kayak gini ya kok? anak-anaknya sih lebih, malah beda dari bapaknya, itu, Koko pernah ada dapet 1 buyer kan, dia bilang, kok, anakan gua nanti, jadinya hitam dong, kayak bapaknya, Koko bilang sih gak bakal hitam, gitu loh, paling mungkin abu-abu, bapaknya kan ini masih ada hitam nih, keliatan banget tuh, gitu, karena udah, campuran lah ibadah, Koko bilang kalau hitam, ya, balikin duit dah, tadinya kamu simpan gitu, tapi kalau jadinya gak hitam, bayar 2 kali lipat, kayak berani, karena kok bisa bedain lah, teguh mana yang bakal jadi hitam, mana yang bakal jadi putih, keliatan kok, kalau teguh tuh mutasinya biasanya, ini matanya kalau kena itu, orange, iya, kalau kena matahari ya, ini gak ada matahari, tapi kalau teguh tuh ada juga yang kayak timin, T plus lah, ada jaman dulu, tapi, sekarang sih rata-rata, katanya udah T plus semua ya, kan cuman, pokoknya gak seberapa pusingin itu sih, kalau Albino, iya, albino-albino aja gitu ya, iya, baru kali ini ngeliat, si Albino segedigit, iya gak bakal bisa gue ada pipi, karena emang, emang dia punya jenis tuh gak, gak ber pipi lah, mungkin bisa aja dia punya pipi, kalau gendut-gendut banget, tapi kan gak senang ya, kalau buat breeding, gak bisa gitu lah, oke, mungkin kita ngeliat anakannya kali ya, boleh, di atas, pusingin dulu ini ya, berarti, kok udah main teguh udah lama ya, udah 7 tahun itu ya, sama, udah 7 tahun, kalau mulai breedingnya, mulai breedingnya, udah dari tahun 2018, banyak gagalan mulu, karena kan kok eksperimen-eksperimen terus, dari celahnya gitu, sekarang baru ketahuan celahnya gitu, iya namanya breeding ya pasti gitu, iya harus coba terus, kalau gak coba, makanya punya bahan juga harus banyak, iya, oke kita cut dulu,